Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, kita ketemu secara virtual hari ini Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar Berdoa dibersilahkan Berdoa selesai Hari ini kita akan bahas tentang fungsi rasional Setelah pertemuan kemarin fungsi kuadrat Hari ini kita bahas fungsi rasional Hampir mirip dengan bilangan rasional Fungsi rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan Apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan Nol Kenapa kalau nol Fungsinya tidak akan terdefinisi Sama halnya dengan bilangan rasional Kalau penyebutnya nol Maka tidak terdefinisi bilangannya Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan fungsi rasional Dan yang kedua adalah Menggambar grafik fungsi rasional Materi pokok hari ini Yang pertama adalah definisi fungsi rasional Kemudian contoh aplikasi dari fungsi rasional Karakteristik grafik fungsi rasional Dan yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi rasional Sebelum saya masuk ke definisi Ini ada permasalahan Disitu disebutkan bahwa Pembuat kapal selam Dia tidak membuat kapal selam Nah Ketika sebelum membuat Kapal selam Ahli tersebut harus mempertimbangkan Masa jenis dari bahan yang akan digunakan Fungsi dari Fungsi dari masa jenis Bahan yang akan digunakan adalah ini FM sama dengan 50M ditambah 95.000 Dibagi dengan M FM disini ada tiga kemungkinan Ada yang bisa kurang dari Bisa lebih dari Bisa sama dengan Masa jenis Air Rho Masa jenis itu Rho ya Kira-kira yang cocok dipilih sebagai bahan kapal selam itu yang mana Ayo Sama dengan Sama dengan Kenapa? Karena kapal selamnya akan ada di tengah-tengah air Tidak di atas Tidak tenggelam Apa sih fungsi rasional? Tadi sudah saya sampaikan sekilas Bahwasannya hampir mirip dengan Bilangan rasional Fungsi rasional merupakan fungsi yang mempunyai bentuk umum ini Bentuk umumnya FX sama dengan PX dibagi dengan DX Nah DX merupakan penyebut Sementara PX merupakan Apa? PX merupakan apa nak? Pembilang PX merupakan pembilang Nah Maksudnya ini apa? DX ini siapa? Penyebut tidak sama dengan 0 Oke good Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 Nah disini Bisa dibahami sampai disini? Bisa ya? Oke Good Merupakan penyebut siapa? 4 mitis Yang tidak boleh 0 siapa? 4 mitis Oke 4 min X Tidak boleh sama dengan 0 Saya lanjut ke karakteristik grafik fungsi kuadrat Pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut Nah karakteristik ini akan menunjukkan asimtotnya Pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut Nah nanti kita cari asimtotnya disitu Di kasus ketiga Mohon maaf ini ketiga ya Ketiga Ini pangkat tertinggi pembilang Lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut Kalau pada kasus ketiga dia tidak punya asimtot datar Jadi punya asimtot miring Saya lanjutkan Saya lanjut ke langkah menggambar grafik fungsi rasional Yang pertama adalah menentukan koordinat titik potong dengan sumbu koordinat Kemudian yang kedua menentukan asimtot datar tegak atau miringnya Yang kelima menentukan titik belok atau kecekungan Dan yang terakhir menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan Adalah contoh menggambar grafik fungsi rasional Nah ini pangkat tertingginya bagaimana antara pembilang dan penyebut Pangkat tertinggi pembilang berapa Berapa bisa diterima Oke Ini nanti hasil gambarnya Kalau digambar secara manual Diikuti langkah-langkah yang ini Nanti akan ketemu gambar grafiknya seperti ini Nah ini link yang bisa kalian akses Ini yang atas merupakan link materi fungsi rasional Yang kedua adalah tutorial penggunaan GeoGebra Yang ketiga adalah link GeoGebra nya sendiri Sampai sini ada pertanyaan Kalau tidak ada Silahkan kalian mengerjakan LKPD Saya beri waktu 30 menit Nah setelah 30 menit nanti Silahkan mempresentasikan hasil kerja kalian secara mandiri Oke Diberikan mungkin Kira-kira dengan persamaan X sama dengan seletup Per X-2-1 Daerah asal X Diperoleh Di Masukan 3 Oke Bagus Diberikan Diberikan X Diberikan X Diberikan Sama dengan negatif 5 X Kurang Diberikan 5 Tetapi Tidak boleh X Sama dengan 2 Oke Kenapa tidak boleh sama dengan 2 Nak Karena penyebutnya hasilnya 0 Oke bagus Kalau penyebutnya 0 Maka fungsinya tidak terdefinisi Grafiknya Bagus Lalu yang nomor 3 Berdasarkan Berdasarkan Kecap Grafik Yang Anda Berdasarkan Tentukan Ada Daerah asal Dan Hasil fungsi Asimtotnya Bencil Asimtot Terut X Sama Sintot Datar Y Sama Keringan Dibati 1 Oke Bagus Kesimpulannya Garis Kesimpulannya Yaitu Memiliki 2 Kurva Yang mendekati 2 Baris Asimtot Datar Dan Asimtot Datar Oke Bisa dilanjut Erika Yuk Bersi Bentar Asimtot Asya Silahkan Dimatikan Speakernya Teo Sama Adalah Saka Teo Membawa Motor Sendirian Masanya 120 kg 25 meter T 18 Tekor Rumus Gayan 120 x 25 Dibati 18 Kuadrat Sama Dengan Kesimpulan Besar gaya yang dikeluarkan Teo adalah 9,2593 Newton Kasus keempat adalah saat Teo dibantu oleh sendra Levi dan Obita Masanya 120 kg Garaknya 25 meter Waktunya 10 sekon S sama dengan 120 x 20 Kurva disitu Ada berapa kurva berdasarkan penjelasan dari Asia tadi untuk kegiatan yang pertama Ada dua kurva yang apa yang bagaimana Yang mendekati asimtot datar ataupun tegak Oke Dua-duanya kurvanya mendekati asimtot datar dan asimtot tegaknya Untuk sampai yang mendorong adalah 4 orang Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari situ Kira-kira kalau 4 orang mendorong motornya Lebih Gayanya lebih besar atau lebih kecil Cepat Sehingga ketika sampai di kampusnya Dia akan lebih cepat ketika didorong dengan 4 orang tadi Bisa diterima Artinya apa? Kalau kita kerjasama Gotong royong Maka pekerjaan yang kita lakukan akan terasa ringan Video di-onkan semua Jangan lupa nanti selesaikan evaluasi Nanti saya kirim melalui WA Group Yang ditanyakan Bagus sekali tadi penampilan dari Asia dan Erika Ayo Oke Terima kasih Saya akhiri pertemuan hari ini Jangan lupa evaluasinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh